Korupsi pembelian lahan terjadi pada tahun anggaran 2019. Menurut pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri, dua bukti untuk menetapkan tersangka sudah ditemukan oleh KPK. Sedangkan identitas dari pihak-pihak yang terlibat akan diumumkan KPK segera setelah tersangka ditangkap. Kasus korupsi tanah muncul di Cipayung, Jakarta Timur ini makin menarik untuk disimak karena sudah melibatkan nama-nama terkenal seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. KPK baru-baru ini juga merilis pernyataan resmi akan memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi tanah itu. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai di-untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak novel Baswedan, saudara sepupu Anies nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Dan dimulai dari perkara korupsi tanah muncul yang sudah memakan korban lima orang tersangka. Awal kasus korupsi tanah muncul ini bermula dari program rumah DP 0% yang digagas Anies Baswedan waktu kampanye. Program DP 0% yang sekarang namanya diganti menjadi DP 0 rupiah itu adalah materi kampanye yang menjual mimpi kepada rakyat miskin supaya bisa punya rumah di Jakarta. Tetapi belakangan, sesudah Anies menang dan jadi gubernur, program ini ternyata hanya bisa diikuti oleh kelas menengah yang berpenghasilan 14 juta rupiah per bulan. Emang ada ya rakyat miskin yang punya penghasilan sampai 14 juta rupiah per bulan itu? Peminat rumah lapis yang dulu namanya rumah susun itu juga sepi. Pada bulan Februari tahun 2020 lalu saja dari hampir 800 unit rumah lapis yang sudah dibangun di Klapa Village Jakarta Timur yang terjual cuma 200 unit doang. Itu berarti cuma 30% saja yang terisi. Sisanya yang 70% mangkrak karena sulitnya pengajuan warga miskin untuk dapat rumah lapis itu. Anies Baswedan kabarnya sampai frustasi dan memecat kepala Dinas Perumahan Jakarta karena dinilai gak berhasil mewujudkan mimpinya yang ambisius itu. Apalagi sekarang masa pandemi begini, siapa yang punya uang untuk beli rumah lapis itu? Sudah gak kedengaran lagi kabarnya karena Anies sekarang lebih suka main ke kuburan. Meski dianggap gagal, tetapi investasi atau pembelian tanah untuk program rumah DP 0 rupiah itu terus dilakukan. Yang memegang proyek pembelian tanah-tanah itu adalah BUMD DKI Jakarta yaitu Pembangunan Sarana Jaya atau PSJ. PSJ kemudian ketemu dengan partner swasta teman Kong Kali Kongnya yaitu PT Adonara Propertindo. Disinilah awal terbongkarnya agenda busuk mereka. Direktur utama PSJ dan Wakil Direktur PT Adonara kemudian sepakat jual beli tanah seluas hampir 4,2 hektare itu. Sesudah mereka akad dinotaris, PSJ kemudian transfer dana 50% kepada PT Adonara atau sekitar 108 miliar rupiah. Nggak lama kemudian ditransfer lagi sekitar 43 miliar rupiah ke rekening PT Adonara. Dari proses ini muncul indikasi korupsi. Yang pertama, belum ada studi kelayakan kalau tanah dimuncul itu bisa dibangun rumah lapis atau enggak, tapi kenapa kok sudah dibeli? Yang kedua, nggak pernah ada appraisal atau penentuan nilai jual tanah itu, tapi sudah dilakukan pembelian. Yang ketiga, ternyata ada kesepakatan harga awal antara pembeli dan penjual sebelum proses negosiasi. Jadi sudah ada niat korupsi sejak awal pembelian. Nah, dari kasus itu kemudian setelah diselidiki lebih dalam, ternyata akhirnya menjadi korupsi berjamaah. Tertangkaplah 5 orang dari pihak PSJ dan PT Adonara. Mereka diduga tahu dan terlibat kuat dalam pembelian tanah dimuncul itu. Nah, ini yang menarik. Tanah yang dibeli oleh BUMD DKI dari PT Adonara itu sebenarnya juga bukan milik PT Adonara. Tetapi masih jadi milik kongregasi suster-suster cinta kasih Boromius. PT Adonara memang berjanji membeli tanah itu dari para suster. Tapi mereka baru membayar 10 miliar rupiah saja. Dan perjanjian antara PT Adonara dan para suster itu batal karena pada akhir perjanjian PT Adonara ternyata belum melunasi nilai pembelian dengan harga 104 miliar rupiah. Singkatnya gini ya, Kongregasi suster Boromius menjual tanah seluas 4,2 hektare ke PT Adonara sebesar 104 miliar rupiah. Baru dibayar cuma 10 miliar tapi kemudian batal. PT Adonara cari untung dengan jual lagi tanah itu ke BUMD DKI sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Ada selisih 100 miliar rupiah lebih yang gak tahu ini kemana duitnya. Permasalahan korupsi ini kemudian mulai menyeret nama Anies Baswedan sebagai gubernur DKI karena dia dianggap tahu peruntukan dana untuk pembelian lahan-lahan DP 0 rupiah itu. Anies kan gubernur, dia pasti tahulah setuju dan tanda tangan pembelian itu karena ada di dalam APBD DKI Jakarta. Permasalahannya ini, kapan KPK mau panggil Anies Baswedan sebagai saksi? Ini yang sekarang sedang didalami oleh KPK dan sedang dikumpulkan bukti-buktinya. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang kasus korupsi tanah muncul itu memilih untuk bungkam. Tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles meski membingungkan banyak orang. Netizen juga rupanya sudah gak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi orangnya KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergensi. Tetapi netizen juga harus tahu ya bahwa menangkap orang juga tidak semudah itu. Bukti-bukti hukum bahwa dia terlibat harus sangat kuat. Kalau gak ada bukti, ya gak mungkinlah ditangkap. Palingan diperiksa sebagai saksi saja. Saya akhirnya mencoba mengambil kesimpulan. Sepertinya kasus korupsi tanah muncul inilah kasus yang paling membuat Anies pusing tujuh keliling. Karena kalau dia salah menjawab, dia akan jadi tokoh penting yang ditangkap karena kasus korupsi tanah senilai ratusan miliar rupiah itu. Mungkin karena itulah Anies selama masa pandemi ini sering berkunjung ke kuburan daripada ke rumah sakit karena orang mati tidak banyak bicara daripada orang hidup yang menghabiskan waktunya di penjara. Semoga KPK bisa bekerja dengan baik dan semoga juga banyak kasus selain kasus tanah muncul ini akan kembali dibuka dan menemukan banyak bukti korupsi di sana. Seperti kata Anies Baswedan dulu kepada wartawan, we know what we don't know yang kalau disingkat berarti wak 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 wak. Seruput kopinya? Daspol! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!